Halo Bobo Wors ketemu lagi di channel BoboCantik.com kalau kemarin kita sudah berakit-rakit ke hulu sekarang saatnya berenang-renang di Nirvana Valley ya betul Bobo Wors udah sampai di tempat yang namanya Nirvana Valley Bobo Wors dan seperti Bobo Wors lihat pemandangannya secantik ini tapi sebelum kita kulik habis ada apa aja sih di Nirvana Valley ini, Bobo Wors ingetin dulu buat Bobo Wors yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya ya biar Bobo Wors gak ketinggalan berbagai info-info menarik seputar tempat wisata Nirvana Valley ini adanya di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor Bobo Wors, untuk menuju kemari itu ada dua pilihan rute bisa lewat Ciloto atau Cipanas di daerah Cianjur atau Bobo Wors bisa lewat Citerp biasanya sih ini buat Bobo Wors yang dari Jakarta ya, karena emang termudahnya tuh lewat Citerp Bogor jalanannya lebih bagus nah, kalau kemarin Bocan pilih jalanan lewat Ciloto itu karena Bocan emang udah ada di udah ada di ini, udah ada di puncak jadi kayaknya kalau muter ke balik lagi gitu kan lewat tol lagi itu terlalu jauh nah, ini kita udah sampai di Nirvana Valley sebenarnya lokasinya tuh deket sama Villa Kayangan tapi gak tau kenapa kalau Villa Kayangan itu gerbangnya gede sedangkan kalau untuk Nirvana Valley ini jalannya harus belok gang dulu Bobo Wors dan tadi kita disuruh ada pemeriksaan maksudnya pemeriksaan suhu tubuh sama biasanya sih kayaknya beli tiket ya dan dikonfirmasi udah check-in atau belum cuma karena ini Bocan sampai sekitar setengah enam jadinya kita langsung cus ke resepsionis terus juga langsung lihat tipe kamar yang ada di Nirvana Valley ini nah, untuk tipe kamarnya ada dua Bobo Wors ada tipe segitiga nah, ini untuk okupansinya 4 dewasa harganya 1,1 juta per malam kalau weekday dan kalau weekend Rp600.000 harganya udah termasuk breakfast terus juga kamarnya dua lantai dan kamar mandingnya ada water heater terus juga ada dapur ada kompor dan ada mijo kursi ya ukurannya juga lebih luas nah, ini adalah lantai atasnya Bobo Wors kalau untuk lantai atasnya sendiri sih kas, apa fasilitasnya cuma dua kasur lantai sama ada jendela jadi Bobo Wors bisa lihat pemandangan kalau misalnya Bobo Wors mau ambil tipe segitiga Bobo Wors pilih yang warna biru tadi karena itu pemandangannya paling bagus nah, untuk tipe keduanya ini namanya tipe jagung ini untuk kapasitasnya dua orang dewasa harganya Rp600.000 kalau weekday dan kalau weekend Rp600.000 udah termasuk breakfast juga cuma bedanya disini ruangannya lebih sempit terus nggak ada meja kursi dan kamar mandinya nggak ada water heater jadi agak PR ya kalau mandi malam oke, Bobo Wors udah mutusin mau pilih tipe jagung aja terus karena ini udah jam 6 sore Bocan langsung pilih langsung order makanan karena untuk makanan di sekitar Nirvana Valley ini agak limited ya soalnya lokasinya bisa dibilang lumayan terpencil jadi pilihannya cuma makan di resto yang ada di resortnya untuk cafe-nya sendiri sih dia kalau weekday itu last ordernya jam 6 sore jadi untung aja sih Bocan sampai sebelum jam 6 kan jadi udah bisa pesan makan kalau misalnya udah lewat jam 6 bingung deh nih cari makannya dimana tapi tenang kalau weekend dia terima order terakhirnya jam 8 malam udah selesai makan udah selesai ganti baju ya ceket gigi cuci muka lah ya karena kalau mandi dingin banget sekarang waktunya istirahat dan ini adalah morning view-nya nah kita intip pemandangan di luar suasana paginya tuh cantik banget Bobo Wors ini padahal baru sekitar jam 6 pagi tapi udah cerah terus juga disana kita bisa lihat penggunungan sama perbukitan yang masih diselimuti awan terus ada suara burung udaranya sejuk aduh ini tuh udah beneran kayak surga keren banget gak sih Bobo Wors pemandangannya semua yang Bocan nikmati pagi ini tuh udah kayak menebus rasa kecewa semalam soalnya semalam Bocan sempet ngedumel karena ngerasa 700 ribu gitu tapi kamarnya kamarnya sekecil ini terus fasilitasnya minim banget cuma disediain handuk sama air minum gak ada teko listrik gak ada meja kursi gak ada tempat apa-apa kayaknya 700 ribu tuh kayak ngerasa rugi gitu tapi setelah pagi lihat pemandangannya secantik ini kayak ah gak apa-apa nah ini adalah menu breakfastnya untuk breakfastnya sendiri sih gak terlalu banyak pilihan karena dia cuma alakat gitu pilihannya cuma ayam geprek sama ayam goreng tadi terus ada tambahan pancake dan kentang goreng sama secangkir teh atau kopi jadi bener-bener bener-bener sederhana gak ada buah gak ada roti tapi ter apa ya namanya terhapus lah kekurangannya sama pemandangan yang bisa kita nikmati ini Bobo Wars nah ini tamannya cantik banget kalau misalnya Bobo Wars mau kemari Bocan saranin sih weekday karena katanya kalau weekend ini selalu penuh dan jadi mirip sama pasar malam nah ini Nirvana Valley ini menurut Bocan juga udah kayak paket lengkap banget sih buat Bobo Wars yang dateng sama keluarga terutama anak-anak karena selain pemandangannya yang bisa kita nikmatin disini juga ada playgroundnya terus ada taman kelinci dan Bobo Wars baru nemuin taman kelinci sekeren ini karena bukan cuma pemandangan yang bagus tapi kelinci-nya disini tuh beneran lincah-lincah bukan yang kayak kelinci di tempat wisata lain yang cuma makan terus diem aja disini tuh kelinci-nya lincah-lincah bikin gemes gitu kan nah selain playground disini juga ada kolam berenang dengan prosesan gede jadi kayak 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 waterpark gitu Bobo Wars terus sambil berenang kita juga bisa nikmatin pemandangannya yang gak bikin bosen kayaknya puas banget sih untuk nginep disini tuh Bobo Wars tapi Bocan ingetin jangan weekend udah selesai sarapan udah selesai main-main udah selesai berenang sekarang sekarang Bocan mau berkeliling di garden-nya terus juga disini tuh banyak dibikin spot-spot foto yang instagramable Bobo Wars jadi ada danau buatannya juga terus ada bunga warna-warni pokoknya bener-bener ditata dengan sangat asri dan cheerful nah ini ada aliran sungai kecil terus nanti nyebrang kesini kita bisa ngasih makan domba kalau ngasih makan hewan itu bayar lagi tapi cuma 5 ribu sih buat pakannya doang nah bagi Bobo Wars yang gak ingin nginep disini bisa kok bisa tetap masuk tapi nanti harga tiketnya cuma 30 ribu Bobo Wars bayar 30 ribu dan bebas menikmati semua fasilitas bermain yang ada di Nirvana Valley ini nah gimana rekomendasi dari Bobo Wars tertarik tinggalin komen di jejak komen di jejak di komen aduh kayaknya kalau mau ngomong itu tuh mesti mikir dua kali tapi ini beneran gak dibikin-bikin ya Bobo Wars pokoknya tinggalin tinggalin kesan-kesan Bobo Wars di kolom komentar pasti biar Bobo Wars bisa senyum senyum baca komennya sekian dulu reviewnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa ya selamat menikmati